Hai Chess Lovers, akhirnya Magnus Carlsen turun gunung juga Sudah lama kita tidak melihat dia tampil di turnamen Akhirnya dia tampil di turnamen terbaru Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz Polandia Teman-teman ini turnamen yang ada 2 kategori pertandingan Yaitu kategori catur cepat dan catur kilat Nanti juaranya akan didapatkan dari hasil akumulasi poin 9 babak catur cepat dan 9 babak catur kilat Di babak pertama Magnus Carlsen ditanteng oleh Waltazek Raduslau Pecatur dari tuan rumah Polandia Waltazek memulai dengan langkah D4 Magnus Carlsen menjawab dengan langkah B5 Ada yang tahu ini pembukaan apa? Ini merupakan pembukaan police defense Nah bermain dengan pembukaan aneh Bagaimana Waltazek menjawab ini? Waltazek lanjutkan dengan membuat 2 pion center dengan langkah E4 Magnus Carlsen gajah ke petak B7 Putih gajah D3 yang lebih menjaga pion center di petak E4 Daripada memukul pion di petak B5 Magnus Carlsen kuda F6 Waltazek kuda D2 Magnus C5 Putih C3 hitam memukul pion D4 Putih memukul pion balik dan hitam E6 Waltazek kuda G ke petak F3 Hitam kuda C6 memberikan pion di petak B5 Tapi Waltazek belum mau untuk memukul pion B5 Dia lebih memilih untuk lakukan rokade Kita coba bahas sebentar mengapa putih tidak mau memukul pion di petak B5 Apa yang ditakuti oleh Waltazek? Maka hitam akan memainkan langkah menteri B6 Yang membuat Waltazek harus memilih antara gajah atau pion di petak D4 Ya mungkin dia bisa saja menjaga dengan menteri A4 Tapi Magnus akan A6 Jadi akan membuat putih Tidak fokus lagi untuk menyerangnya Dan ini tidak mau dilakukan oleh Waltazek Taduslau Kita back to the game Waltazek lebih memilih untuk rokade Hitam A6 Putih benteng E1 Dan hitam gajah E7 Langkah ke sembilan gajah ke petak E7 Berikutnya Waltazek memainkan langkah yang sangat krusial Teman-teman bisakah kalian tebak langkah yang membuat putih unggul Di langkah berikutnya Waltazek memainkan langkah dorakan D5 Boom Magnus Carson memukul pion D5 Tapi Waltazek tidak mau memukul balik pion D5 Dia mendorong E5 Boom Yang bisa dibilang membuat Magnus Carson harus kocar kacir Dengan kudanya harus berpindah ke petak A5 Dan dari sinilah serangan putih mulai dirangkai Dengan mainkan kuda B3 Tujuannya adalah menjaga petak F4 Dan berikutnya adalah memainkan langkah G4 Mengancam kuda Dan tidak ada tempat untuk kuda Jadi Magnus mainkan langkah G6 Dengan tujuan Kuda ke petak E7 Tapi Waltazek sekali lagi menyerang dengan langkah gajah H6 Menjaga petak E7 Magnus Carson memilih untuk benteng G8 Jadi Magnus memutuskan untuk tidak lakukan roh pada pendek Waltazek menarik gajah ke petak E3 Hitam kuda G7 Waltazek kuda ke petak C5 Mengancam gajah di petak B7 Magnus Carson menteri C7 Waltazek benteng ke petak C1 Hitam kuda E6 Waltazek radus lau Kuda memukul gajah di petak B7 Magnus Carson menteri memukul kuda Waltazek menarik gajah ke petak F1 Dengan tujuan Mengembangkan gajah pada petak Pian Seto Hitam gajah B4 Waltazek benteng E2 Magnus Carson kuda E7 Menjaga pion D5 Putih manuver benteng E ke petak C2 Hitam kuda F5 Putih gajah E5 Magnus Carson gajah mundur ke petak E7 Dan di langkah berikutnya Kalau kalian jadi Waltazek radus lau Apa yang akan kalian mainkan? Karena kalau menurut saya Langkah berikutnya ini sangat krusial juga Di game ini Waltazek memplot gajah di petak F6 Ide yang sangat bagus ya Apabila pertukaran gajah dilakukan Dia memiliki pion yang sangat kuat di petak F6 Berikutnya Magnus Carson Kuda F5 ke petak E7 Lukazek menteri ke petak D3 Dengan tujuan menumpuk benteng ke petak D1 Menekan pion di petak D5 Magnus Carson sudah bosan dengan gajah di petak F6 Dan dia langsung memukul gajah memukul gajah Pion memukul gajah Dan hitam kuda K5 mengancam pion Putih menjaga dengan menteri C3 Hitam benteng D8 Putih A3 Menjaga gangguan dari pion B4 Hitam menteri B8 Dengan tujuan masuk Petak E4 Waltazek taktis D3 Inilah yang dikatakan ya teman-teman pribahasa Atau quotes yang pernah Teman-teman mungkin pernah tahu ya Well-class pound Terkadang itu lebih kuat dari perwira lainnya Jadi penempatan pion yang tepat Itu akan lebih kuat daripada perwira lainnya Nah disini Magnus Carson Langkah ke-27 Coba menggapai atau mengambil pion di petak F6 Dengan langkah G5 Voltazek mulai memindahkan benteng ke petak E1 Kemudian Magnus Carson G4 Putih kuda D4 Hitam benteng G5 Menjaga kuda masuk ke petak F5 Apa yang harus dimenkan oleh putih teman-teman? Tetap berupaya untuk bisa masuk kuda ke petak F5 Dengan gajah D3 Magnus Carson benteng E5 Sisa 51 detik Voltazek radius lau Kuda ke petak F5 Magnus Carson benteng memukul benteng Menteri memukul benteng Hitam kuda memukul bion F6 Voltazek radius lau Mainkan langkah menteri B4 Dengan tujuan skakmat ke petak E7 Magnus Carson D6 Putih menteri C3 Mengancam kuda di petak F6 Hitam kuda D7 Bagaimana kalian lanjutkan permainan ini teman-teman? Yap, tepat sekali menteri H8 Hitam kuda D7 ke petak F8 Putih menteri F6 Ancaman skakmat ke petak E7 Hitam menjaga dengan kuda G6 Dapatkah kalian temukan langkah killer move Atau langkah pembunuh Yang membunuh permainan dari Magnus Carson di game ini? Yap, tepat sekali denteng E2 Nah ini agak sulit ya dijawab oleh Magnus Carson Karena ini membuat Hitam Jadi bingung dengan sisa waktu 19 detik Ada ancaman kuda G7 Dan ada pin dari benteng E2 terhadap Raja Apabila Raja geset ke petak F8 Maka benteng dapat memukul kuda Karena ada pin dari menteri petak F6 Sisa 19 detik Magnus Carson memainkan Menteri C7 dan Waltzak Raduslaw Menang dengan langkah indah Duda G7 Langkah ke-38 Boom Membuat Magnus Carson menyeram Apabila dilanjutkan permainan Dia memilih Raja F8 Yang pasti sudah memukul kuda Miss Kakster Dan pasti sudah pasti menang ya Selain itu juga apabila Raja G8 Ada skakmat menteri G7 Nah apabila Hitam memilih Raja ke petak D7 Maka putih akan lanjutkan dengan menteri Memukul pion F7 Mendapatkan 1 perwira di petak E6 Dan ini sudah pasti menang Sulit menjaga ancaman dari putih Yang membuat ancaman begitu banyak Ada kuda G7 Dan juga ada ancaman dari pinnya Benteng di petak E2 Langkah lain mungkin ada bang Ya apabila kuda ke petak F8 Seperti ini ada skakmat ke petak E7 Apabila benteng D7 Ada jawaban kuda G7 Seperti ini Ya bermain dengan police defense Lawannya dari pecatur Polandia Apakah ini sebuah kesalahan dari Magnus Carson Yang pasti karena Magnus Carson memainkan Pembukaan yang kurang populer Dan ya inilah Police defense Dimainkan di level top Grandmaster Bahkan yang memainkan Merupakan pecatur nomor 1 secara elo rating Tetap saja ya Terkadang tidak berhasil Montasek bermain sangat rapi Sangat solid Dan dia fokus untuk menyerang Dan hasilnya sangat luar biasa Menurut saya Langkah terbaik dari putih adalah Langkah D5 ini Nah apa yang harus dilakukan oleh hitam Untuk membuatnya lebih baik ya Dan pasti setelah langkah D5 ini Memang hitam Kesulitan ya teman-teman Dan praktis Putih Mampu menjaga keunggulannya terus Dengan langkah-langkah yang sangat baik Bahkan langkah G6 Dan Yang membuat Tidak ada kesempatan untuk hitam Untuk membuat keadaan jadi seimbang Gimana menurut kalian Jangan lupa Bantu video ini berkembang Dengan cara like, share, komen, dan Subscribe Bahkan Makus Kasson dari 3 game Belum pernah menang Di babak kedua Dia ditahan remis Di babak ketiga Juga dia remis melawan Juga yang Babak kedua dia remis melawan Jangan lupa Tonton video Live-nya Live turnamennya Setiap jam 7 malam Setelah 8 malam Hanya di Youtube RLC Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe